Mas Erwin, anaknya gimana bisa begitu? Saya gak bisa jawab panjang, saya cuma bisa bilang begini ke yang tanya. Intinya cuma dua sebenarnya. Yang pertama, jangan kenalkan gadget. Yang kedua, jangan kasih tontonan yang tidak bermutu. Itu aja. Karena jika ingin merusak generasi, ketika orang-orang kafir ingin merusak generasi kita, siapa yang mereka rusak? Golden Age. Anak-anak kita. Karena sangat gampang untuk memasukkan sesuatu ke dalam otak mereka. Saya punya beberapa tips yang mungkin bisa dicatat untuk yang ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Yang pertama, ketika istri hamil, istri sering membaca Al-Quran. Itu namanya baby reading. Baby reading. Dan ada waktu-waktu yang, Masya Allah ya, setelah sholat subuh, antara maghrib dan isya, dan menjelang tidur. Ini untuk perempuan hamil. Kalau bisa setiap setelah selesai sholat lima waktu, jauh lebih bagus. Satu jus. Setelah anaknya lahir, dari umur satu hari, mulai diperdengarkan murotal. Satu hari lima kali. Setiap habis sholat. Jus yang sama. Satu hari lima kali, jus yang sama. Jadi, jus tiga puluh dalam satu hari diurang sebanyak lima kali. Terus diulang sampai satu bulan. Berarti, dalam satu bulan, bayi yang baru lahir tadi sudah mendengar jus tiga puluh berapa kali? Berapa? Seratus lima puluh kali. Bulan kedua pindah ke jus dua puluh sembilan. Ulangi terus. Maka di umur dua setengah tahun, anak-anak kita, anak kita berumur dua setengah tahun, itu sudah mendengarkan tiga puluh jus sebanyak seratus lima puluh kali. Hitung sendiri. Nah, setelah itu, baru metodenya dimulai. Ketika umur dua setengah tahun, metodenya talaki. Ya, sambil digendong, sambil diajarin, diajak main, kita bercandanya pakai bahasa Al-Quran. Kulhu, 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 gitu. Sampai dia bisa ngikut. Sampai ahad, 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 udah. Gitu. Itulah metode yang diajarkan kembar. Saya bisa berbagi seperti ini, karena itu yang kami ajarkan ke kembar. Dan ini sudah terbukti. Terbukti oleh seorang anak yang menderita selebral parsi. Tahu selebral parsi? Lumpuh otak. Ya. Ada yang tahu Fajar? Ada yang tahu Fajar? Fajar di umur empat setengah tahun telah menghafal tiga puluh jus. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kemudian terus diputarkan murotal. Terus diputarkan murotal setiap hari. Setiap hari. Gitu. Insya Allah anaknya hafal, orang tuanya hafal. Mas Erwin hafal? Enggak. Tapi gak apa-apa. Hafalkan meskita, hafal-hafal. Agar kita meninggal dalam keadaan sedang menghafal. Terima kasih telah menonton.